Oke guys, sebelum saya mereaksi videonya Yang pertama dan yang paling penting Saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih Kepada Garuda Muda Yang sudah berjuang sampai dengan sejauh ini Meskipun kita kalah dengan skor 2-0 dari Uzbekistan Tetapi sudah sampai ke tahap ini Kita tetap bersyukur sekaligus juga berterima kasih Karena target awal kita adalah lolos ke 8 besar Tetapi diberikan bonus sampai sejauh ini Sudah merupakan sesuatu yang harus kita syukuri Alhamdulillah Dan mudah-mudahan kita doakan Masih ada harapan bagi timnas kita Untuk lolos ke Olimpia de Paris Oke guys, kita lanjut mereaksi videonya berikut ini Hai Assalamualaikum Bertemu lagi kita dalam Bycam Setuju informasi bola sepak terbaik untuk anda Jadi untuk pasukan Indonesia Tanya kerana berjaya layak ke separuh akhir Piala Asia bawah 23 tahun 2024 Jadi ini sudah tentu membanggakan 279 juta rakyat mereka Sebab first debut mereka terus layak ke separuh akhir Dan paling penting mereka selangkah Untuk layak ke Suka Olimpik Paris 2024 Dan kalau mereka berjaya layak ke Suka Olimpik Ia akan lebih manas lagi untuk bola sepak Indonesia Dan juga penyokong-penyokong mereka Yang setiap menyokong pasukan bola sepak Indonesia Jadi Matt, apa yang aku perhatikan Ada 5 sebab kenapa squad bawah 23 tahun Indonesia Pada kempen kali ini cukup baik, cukup padu Sehingga mampu berjaya layak ke separuh akhir Jadi sebab yang pertama Adanya seorang presiden Ataupun kalau kat sana dipanggil ketua umum Ataupun singkatannya ketum Yang berfungsi, yang mempunyai visi dan misi yang cukup baik Dan tahu tentang bola sepak Iaitu saudara Erik Tohe Memang fan-fan Indonesia patut bersyukurlah Adanya Insan Erik ni Sebab apa? Beliau telah berjaya mengubah 360 darjah bola sepak Indonesia Ke arah yang lebih baik Kau bayangkan Macam mana beliau ni berjaya memujuk Ke semua pemain-pemain Indonesia Yang bermain di Liga Luar Negara Untuk pemain untuk kempen kali ni Walaupun kempen kali ni Bukanlah dalam kalender FIFA Ini menunjukkan pengaruh beliau Dalam bola sepak dunia Cukup baik, cukup besar lah Sehingga kan Kelab-kelab lain Mampu berkerjasama Yang baik dengan beliau Dan untuk teman-teman korang juga Beliau ni bekas chairman pasukan Inter Milan Dan kalau korang tengok Keagraban beliau Dengan pemain-pemain Dan juga cukup rapat Selalu makan bersama-sama Turun padam bersama-sama Apa korang tanya Dato' Hamidin Mampu ataupun tidak Beliau jadi macam Eric ni Tepuk dada Tanya selera Apa-apa Kalau kita nak nampak Bola sepak kita maju Orang atasan tu Yang patut Ubah dulu Barulah bola sepak Boleh maju Faktor yang kedua adalah Kepakaran Shin Taeyong Dalam bina pasukan Under 23 ni Dengan persiapan yang cukup rapi Dan teratur Korang bayangkan Shin Taeyong telah bina pasukan Under 23 ni Bukan dalam tempoh masa 3 hingga 4 bulan Tapi dalam tempoh Setahun hingga 2 tahun Bayangkan Beliau telah beri minit permainan Telah kumpulkan Pemain-pemain muda ni Untuk bermain dengan Skuad senior pasukan Indonesia Ada 9 pemain Dalam first 11 Ketika Light up Indonesia Bertemu dengan Korea Selatan tu Merupakan pemain yang dah biasa Memain dengan Skuad senior Indonesia Kecuali Rio Fahmi dan Komang Teguh Kau bayangkan Berapa padunya Pemain-pemain muda Indonesia ni Dan dalam masa yang sama juga Shin Taeyong juga Menjadi Jiru latin untuk Skuad senior dan juga Pasukan junior Jadi kat sini boleh nampak Kesinambungan tactical Dan juga pemain Sebab apa Player-player pun dah biasa Dengan tactical Shin Taeyong Sebab apa Mereka dah terbiasa main Untuk squad senior Skuad junior Jadi Matt Kalau kita tengok Cara ni juga Dilakukan oleh pasukan Vietnam Pada tahun 2018 Ketika itu Di bawah kenalian Park Angseo Waktu tu Vietnam juga Berjaya layak Final Piala Asia Bawah 23 tahun Dan squad senior juga Mereka memang cukup Padu lah Matt Ketika itu So kat sini Boleh nampak Berapa pentingnya Untuk sesebuah pasukan Untuk bina pasukan Haruslah bermula Dengan usia yang muda Faktor yang ketiga Adalah pemain pasukan Indonesia ni Bermain dengan semangat Yang tinggi Dan juga positif Football Telah ditunjukkan Oleh mereka Boleh nampak Matt Untuk kempen kali ni Pemainan pasukan Indonesia memang Cukup baik Cukup rapi Cukup cantik Cukup menarik Untuk kita saksikan Cara permainan mereka ni Tiada defensive football Tiada long ball Tapi apa yang mereka Terapkan adalah Bermain secara Tactical yang baik Secara short pass Secara attacking Football Dan pemain fitness Fitness Pemain mereka pun Cukup baik Dan paling penting adalah Mereka ni Tidak gentar Bertemu dengan pasukan Pasukan yang lebih baik Lebih bagus Daripada mereka Korea Selatan Jordan Dan juga pasukan Australia Semuanya lebih tinggi Ranking daripada mereka Tapi apa yang mereka Tunjukkan adalah Semangat yang begitu tinggi Mereka mampu Tewaskan pasukan Pasukan ini Matt Dan paling yang terkejut adalah Ketika pertemuan Dengan pasukan Korea Selatan Memang kat situ Indonesia Paling aku terkejut adalah Mereka telah melakukan 21 shot Manakala pasukan Korea Selatan Hanya melakukan 5 shot Sajimat Memang mati Kutulah pasukan Korea Selatan Waktu tu ketika Bernimu dengan pasukan Indonesia Faktor yang keempat adalah Mempunyai pemain Keturunan yang cukup baik Cukup berkualiti tinggi Dan grade A Ini lagi satu sebab Daripada Eric Tohey Sebab apa Beliau berjaya memujuk Ramai pemain-pemain Keturunan Indonesia Untuk Mewakili pasukan Indonesia Untuk kempen kali ini Terdapat 4 pemain Keterunan pasukan Indonesia yang Mewakili pasukan Mereka iaitu Evan Jenner Justin Hamner Nathan Dewaun Dan juga Rafael Surik Boleh nampak Kehadiran keempat-empat Pemain ini Banyak cukup banyak Membantu pasukan Indonesia Di samping Pemain lokal Mereka pun Memang cukup baik Dan paling apanya Aku cukup tertarik Dengan pemain-pemain Keterunan pasukan Indonesia ini adalah Semangat mereka ini Untuk mewakili pasukan Indonesia ini Memang cukup tinggi Kau bayangkan Justin Hamner tu Baru saja habis Main untuk klub beliau Beliau terus terbang Kata Sempat main Dalam last-last minit Dalam 20 minit terakhir Ketika berdemu dengan Australia Tak penat ke beliau ni Dan seterusnya Nathan ni pula Kau bayangkan Beliau ni dah balik Ke Belanda Disebabkan klub beliau Dah panggil Tapi disebabkan Patriotiknya Semangat beliau Untuk mewakili pasukan beliau Beliau sanggup terbang balik Semula ke kata Untuk bermain Ketika bertemu Dengan Korea Selatan Dan hasilnya Mereka menang Satu perjalanan Yang cukup berbaloi Untuk beliau Faktor yang kelima adalah Banyak pemain-pemain muda ni Dapat banyak minit permainan Untuk squad utama Dalam liga-utama Liga Indonesia Boleh nampak Yang pemain-pemain ni Pemain-pemain muda Indonesia ni Bermain untuk squad utama Untuk liga-utama Indonesia Bermain kat piala Divisian 2 ke 3 ke Piala Presiden bawah Muda-muda ke No Mereka ni semua ni Bermain untuk squad utama Untuk liga-utama Pasukan Indonesia Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman Rizky Ridho Kokmang Tegur Rio Fahmi Hoki Caracar Ferrari Fajar Arhan Fikri Ramadan Sanata Kesemua pemain-pemain ni Dapat banyak minit Pemainan untuk squad utama Untuk liga-utama Pasukan Indonesia Sebab tu Pengalaman mereka ni Bukan macam junior lagi dah Tapi dah Level peringkat senior Sebab apa Mereka dah terbiasa Bermain dengan Pemain-pemain senior Dan juga fitness mereka Jangan cakap lah Memang cukup baik lah Dan dihabarkan Sebelum ni Liga Indonesia ni Telah mewajibkan Setiap pasukan Menurunkan pemain bawah 23 tahun Dan memain 45 minit Oh lupa mat Ada lagi satu sebab Sebab apa Pemain-pemain Indonesia ni Cukup baik Mereka semua ni Tak ada warnakan rambut Rambut semua sama hitam Je mat Lupa nak bagitahu Sebab tu Jadi untuk pasukan Indonesia All the best Kat semifinal nanti Ketika bertemu Dengan pasukan Uzbekistan Semoga mereka ni Berjaya menang Dan layak Kesukan Olimpik lah Untuk bungtowel ya Namanya bungtowel Pasti keter-keter Dan tak senang duduk lah Sebab apa Lihat perkembangan Indonesia ni Cukup baik Yelah lepas ni Lepas ni nak kritik Apa lagi kan Shin Taeyong tersebut Jadi Itu sajalah video aku Untuk kali ni Jangan lupa untuk tekan like Share dan juga komen Akulana Assalamualaikum Oke guys ya Jadi ternyata di Malaysia Tenar juga ya Nama bung Tawel Tommy Bawel Eh sorry Tommy Wely Oke jadi dia Berkomentar soal Permainan sepak bola Indonesia Yang dianggap Sudah lebih Selangkah lebih maju Daripada sepak bola Malaysia Ya memang Rata-rata saya menemukan Video guys ya Dari teman-teman kita Di Malaysia Dimana Mereka Juga Menyatakan hal yang sama Ya Mereka juga kaget Ya Dengan perkembangan sepak bola kita Yang sangat bagus Dan dari beberapa analisis guys Ya Mereka mencoba mencari tahu Apa yang menyebabkan Sepak bola kita ini Sudah mengalami perkembangan yang baik Ya Ternyata Faktor dari pelatih Ya itu sangat penting Sangat mempengaruhi sekali Yang berikutnya Yang tidak kalah penting Adalah Faktor Kepengurusan Ya Yakni Ketua PSS kita guys Ya Itu menurut Orang dari Malaysia ini Sangat bagus Ya Dalam mengorganisir Dalam memberikan support Memberikan kontribusi Serta semangat Untuk Para player atau pemain Dan juga membangun koordinasi yang bagus Ya Sehingga itu menjadi Buah keberhasilan Atau kunci kesuksesan Dari Sepak bola Indonesia Yang saat ini Mendapatkan respect Dari negara-negara Di Asia Tenggara guys Ya Oke Video ini jelas Dibuat sebelum Tim kita bertanding Dengan Uzbekistan Ya Meskipun kita kalah Dari Uzbekistan Dengan skor 2-0 Tetapi Itu bukanlah hal Yang memalukan guys Ya Tetapi justru Kita harus bersyukur Ya Timnas kita Bisa berjuang Sampai ke titik ini Dan yang paling penting Mereka mendapatkan Pengalaman Ya Dan selain itu guys Ya Yang perlu kita fokus saat ini Adalah Target kita untuk Lolos ke Olimpia de Paris Ya Semoga saja Indonesia dapat Memenangi Peringkat 3 ya Antara nanti melawan Jepang Ataukah melawan Irak Ya Oke guys Kita lanjut Video yang lain Berikut ini Timnas U23 Indonesia memang Lolos ke semifinal Tapi saya secara pribadi Justru saya kecewa sekali Dengan Pak Erik Thohir Melalui video ini Saya ingin menyampaikan Kritik saya Kepada Bapak Erik Thohir Karena Bapak sudah Menyalahi Kebiasaan Para pejabat Indonesia Ini lihat nih Bapak pasang foto Mengucapkan Selamat Kepada Timnas Indonesia Tapi Foto Bapak Gak ada disitu Harusnya Kalau Bapak pejabat Foto Bapak Harusnya Gak ada dong Disitu Mejeng Kalau perlu Foto Bapak Yang paling gede disitu Foto atrit-atritnya Kecil aja Budaya kita itu Seperti itu Jadi tolonglah Nanti kalau Indonesia Lolos ke final Tolonglah Bapak Pasang foto lagi Timnas Garuda Kita Tapi ingat Foto Bapak harus Paling besar disitu Gitu Pak Terima kasih Oke guys Ini sebenarnya Sebaliknya Ujian dari netizen Untuk Pak Erick Tohir Dimana kita Lihat Kinerja Atau Kontribusi dari Pak Erick Tohir Ini Sangat-sangat bagus ya Pagi perkembangan Sepak bola kita Saat ini guys Dimana sebelum-sebelumnya Kita tahulah Ketua PSSI Yang dulu-dulu guys Sering Memanfaatkan Jabatan ini Untuk mengambil Keuntungan Atau Untuk Mengambil celah Agar Dirinya itu Bisa mendapatkan Panggung yang lebih besar Dalam urusan-urusan Politik Tetapi Nol prestasi Tetapi sepak bola kita Terus mengalami Kegagalan Nah dengan Di tangan Kepemimpinan Pak Erick Saat ini guys Diharapkan Ya terserah lah Kalau ada ambisi-ambisi Di luar daripada itu Yang terpenting adalah Bekerja secara tulus Ikhlas Bekerja keras Untuk Memajukan sepak bola kita guys Indonesia kalah Wasit gen Gue stop nonton Di menit 87 Dua hal yang paling Menyakitkan Dari pertandingan ini Satu Dari segi wasitnya Wasit tidak berpihak Kepada kita Dan yang kedua Rizky Rido Kapten kita Hal yang paling Menyakitkan Dari pertandingan ini Adalah menonton Langsung Kapten kita Bunuh diri Ke gawang kita Ya tapi Sebenarnya Rizky Rido Dia gak sengaja Sebenarnya Rizky Rido Berniatan untuk Menjauhi bola itu Dari gawang kita Cuman Ya situasi Dan kondisi Berbicara lain Disini gue gak mau Tampilin cuplikannya Karena Sangat menusuk hati Apabila kita menontonnya Ini gue bisa tebak Wasitnya ini Dulu suka nonton Film Indosiar Sama kayak Para orang tua Zaman Bahenol Sukanya drama Terus Kerjanya drama Terus Pokoknya pemain Uzbekistan yang banyak Drama ini Pasti dibela Sama wasit itu Emang pada dasarnya Wasitnya aja Yang suka nonton sinetron Gak cocok dia jadi Wasit Viala Asia Cocoknya jadi Pemain figuran Mahabarata Tapi di menit ke 90 Coach Shin Tayong Langsung mengganti Rizky Ridho Sebagai kapten Serahkannya kepada Nomor punggung 6 Kalau gak salah Kepada Fahmi Tapi tidak apa-apa guys Masih ada harapan Untuk kita Walaupun kita Tidak bisa juara 1 Tetapi masih ada Perebutan juara 3 Semoga Indonesia Bisa Menduduki Peringkat nomor 3 Yuk Percaya yuk Bisa Sama-sama kita Komen di kolom komentar Indonesia juara 3 Amin Oke guys ya Saya sedikit koreksi Apa yang disampaikan Oleh abang ini Mungkin dia kurang fokus ya Menyaksikan pertandingan Antara timnas kita Melawan Uzbekistan Yang melakukan gol Bunuh diri tadi Bukan Rizky Ridho Tetapi Pratama Arhan guys Dan saat bola itu Hendak ditangkap oleh Hernando Ari Tapi malah salah Salah ditendang Atau tersentuh kaki Dari Pratama Arhan Sehingga terciptalah Gol bunuh diri Yang kedua itu guys Lalu yang berikutnya Rizky Ridho itu Bukan dikeluarkan Diganti Rio Fahmi Tetapi dia Dikenakan kartu merah Sehingga akhirnya Dikeluarkan oleh Wasid guys ya Karena dianggap Melakukan pelanggaran Pada salah satu pemain Dari Uzbekistan Nah guys Yang saya sangat sayangkan Adalah Ketika gol Yang Dicetak oleh Ferrari Dan itu Dianulir Udah gak heran lagi Ternyata Wasid yang Di dalam Kamar Far itu Adalah Wasid yang berasal Dari Thailand guys Yang dimana Wasid ini Merugikan Indonesia Saat kita bertanding Melawan Qatar Kita kalah 2-0 Kalau ada pelatih Thailand ini Pasti kita selalu dirugikan Karena di anulirnya Gol Ferrari Itu Menurut Wasid Ada Offside Yang dimana Kaki Ramadan Sananta Telah lebih dulu Tetapi Kalau kita melihat Perhatikan dengan baik guys Padahal itu Padahal itu masih ada Tangan Pemain dari Uzbekistan Yang sejajar Dengan kaki dari Ramadan Sananta Sebenarnya itu Murni gol guys Tetapi Rupanya Wasid Far Memberikan Penilaian Penilaian Yang berbeda guys Sehingga Akhirnya tidak Membuahkan gol Seandainya Kalau Golnya itu Disahkan guys Mungkin Ceritanya akan Berbeda Tapi Tidak apa-apa guys Sesuatu Yang sudah berlalu Tidak perlu kita Terlalu menyesali Yang terpenting Kita bisa Berusaha Untuk pertandingan berikut Dan mendapatkan Tempat yang ketiga Untuk lolos Ke Olimpiade Paris Kepada yang terhormat Bung Towel Kalau memang Kau punya nyali Ayo keluar Kita selesaikan Masalahnya Baik-baik Kau sudah jual Sekarang saatnya Kita beli Tunjukkan Kalau memang Kau punya mental Pemberani Kayak biasanya Kau berapi-api Di TV STY begini Tim nasib begini Naturalisasi begini Pemain begini Begini Seperti seolah-olah Kau paling sok tahu Kau itu memang Mirip sekali Dengan mafia-mafia bola itu Setiap kali ada Wih Sepak bola Indonesia Lagi kacau Mereka Gimana-mana Berkeliaran Giliran Mau ditangkep-tangkepin Pada hilang Itu mafia-mafia bola Atau jangan-jangan Nah Ayo makanya keluar yuk Kita selesaikan baik-baik Karena olahraga Sepak bola kita lagi Bagus-bagusnya Jangan sampai Lu menggoreng Untuk menyingkirkan STY Atau siapapun Atau pemain-pemain Semua pemain yang Bermain itu Membela Negara Membela Garuda Di dada mereka Membela negara Indonesia Tidak penting Tidak penting Mereka itu Bukan kesini Untuk cari uang Atau cari apa Jordi Amat itu Disana bayarannya Luar biasa Tapi dia mau Berjuang Berdara-dara Di lapangan Kau sendiri Tidak tahu Rasanya mereka Berjuang di lapangan Makanya ayo keluar Jangan sembunyi Mau sampai mana Kau sembunyi Kita cari nanti Surat terbuka Kepada Yang terhormat Bung Toel Selaku pencinta Sepak bola Indonesia Saya Rahmet Ababil Menghimbau Kepada pundit Pengamat Dan komentator Bung Toel Untuk jangan banyak bacot Ketahuilah Toel itu Akronim dari Tommy Welly Bukan Tommy Bawel Karena dilihat Dari berbagai Wawancara Kebawelan Anda ini Bukan mengkritisi Tapi mencari sensasi Anda bukan mengomentari Tapi Anda Dengki dan iri STS sudah melakukan Yang terbaik Wajar mendapat Fasilitas Jangan pansos Dan mencari Popolaritas Dengan tuduhan Anda Yang tidak pantas Anda tuduh STY Memecah belah Padahal Kariuhan ini Andalah yang berulah Ini bukan politik Tak perlu jadi oposisi Tugas kita Mendukung timnas Hingga berprestasi Kritik Anda Tidak mendasar Sampai membuat Netizen berkata kasar Komentar Anda Membuat kita sadar Anda bukanlah Seorang pakar Gausah Bawel Bung Toel Jakarta 28 April 2024 Tertanda Rahmet Ababil Malulah Ini bermula Salah seorang bekas Pemain kedah Bendedahkan budaya Dalam skuad Kebahasaan Malaysia Secara peribadinya Bagi aku Memang normal Kat Malaysia Tak kiralah Dekat sekolah Dekat ofis Sama je Tapi aku tak pernah Mengiakan Benda tersebut Benda tak betul Kita jangan ikut Cuma apa yang Aku sedih sikit Bila ada Ex-player Hari Harimau Malaya Cakap Benda ni Adalah Salah satu Cara Untuk Memumpuk Jati Diri Tiba Kau bayangkan Jude Malaga Masuk Real Madrid Pada Umur 20 tahun Tiba-tiba Tony Cruz Datang Kat Jude Eh Jude Kau angkat Bag aku Sekejap Kau akan Play Junior Itu Jekah Cara Untuk Memumpuk Jati Diri Kalau itulah Yang dilontarkan Ataupun Dihujahkan Oleh bekas Play-player Kita Ternih Masih Jauh Di Dalam Padang Dan Juga Di Luar Padang Apa Komen Korang Tentang Kes Ni Biar tahu Sikit Siapa Pun Yang Memegang Dengan Aku Semua Mempunyai Perlu Panduan Dan Mesti Ada Dunia Planning Jadi Planning Bukan Boleh Menang Terus Itu Dia Saya Comeback Balik Under 23 Kalau Kita Tengok Sebelum Under 23 Apa Dalam F-13 F-13 Pastikan Under 19 17 Dan Under 30 Menempatkan Di Di bawah 23 Di bawah 16 Terbaik Kita Sebelum Jarang Dalam 16 Terbaik Pun Kita Tak Layak Pun Untuk Round 16 Tapi Lepas Kita Masuk Round 16 Kita Pun Nak Masuk Betul Semua Niat Kita Masuk Tapi Kita Perlu Resip Di mana Kita Ada Sekarang Indonesia Dalam Right Time Dia Masuk Sebelum Di bawah Pun Mungkin Right Time Betul Jadi Kita Sebagai Rakan ASEAN Kita Happy Dia Menempatkan Tempat Terbaik Di Dalam Asia Sekarang Jadi Dan Bola Sepak Ini Dia Ada Mesti Adjustment Lepas Tua Nanti Kita Tunggu Dan Lihat Nanti Oke Guys Sepak Pola Kita Mendapatkan Berbagai Sambutan Yang Positif Berbagai Pujian Yang Baik Terutama Dari Negara Negara Di Asia Tenggara Negara Tetangga Kita Malaysia Yang Saya Perhatikan Sampai Ke Level Politisi Mereka Pun Ikut Membahas Sepak Pola Kita Dan Mereka Mulai mohon maaf ya, saya harus berkata disini bahwa ada sedikit rasa khawatir, rasa kepanikan untuk negara Malaysia dimana mereka melihat pemain-pemain kita semakin maju, semakin berjaya sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja keras untuk membenahi internal sepak bola mereka tapi ini menjadi suatu hal yang bagus untuk terus kita pertahankan dan kita kembangkan terus sepak bola kita agar ke depan semakin maju saya punya keinginan guys, mungkin keinginan bagi kita semua bahwa level permainan timnas kita jangan hanya berputar-putar di Asia Tenggara tetapi sudah bisa berkembang ke level Asia dan juga level dunia guys kalau bisa berkompetisi di Olimpiade Paris guys ini hal yang membanggakan, karena nanti kita akan bertemu dengan negara-negara besar di Eropa guys dimana kita tahu kualitas dari tim-tim Eropa ini luar biasa kita tidak perlu harus berambisi bahwa kita akan juara satu dan sebagainya tetapi cukup kita melawan dengan tim-tim tersebut dan pemain-pemain kita mendapatkan pengalaman dari situ itu sudah sangat disyukuri itu sudah merupakan hal yang bagus sehingga mereka mendapatkan jam terbang mereka mendapatkan pengalaman sehingga ini berguna, bermanfaat untuk mereka bawa ke level senior nanti dan ini sangat bagus program dari Indonesia dimana sepak bola kita baik senior maupun yang junior guys itu ada konektivitas yang cukup bagus pemain-pemain senior kita juga ada pemain-pemain dari junior oke guys tetap semangat untuk Garuda Muda meskipun kita kalah dari Uzbekistan tapi jangan berkecil hati kita tetap bangga dengan Garuda Muda yang sudah melangkah sampai sejak ini terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua salam sekak bola selamat menikmati